Pemirsa, PLN siap mengamankan pasokan listrik saat hibur Natal dan Tahun Baru dengan menyiagakan 760 personelnya. Hal ini ditegaskan pihak PLN UID Bali saat menggelar apel siaga menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. PLN Unit Induk Daerah Bali gelar apel siaga Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang berlangsung di lapangan kantor PLN Unit Induk Daerah Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Diikuti jajaran dan personel PLN, dalam apel ini juga dilakukan pemasangan jaket kepada perwakilan petugas PLN sebagai tanda dimulainya tugas mereka. Untuk memberi kenyamanan masyarakat saat beraktivitas menyambut Natal dan Tahun Baru, General Manager PLN UID Bali Wayan Udayana menegaskan siap mengamankan pasokan listrik saat libur Natal nanti. Selain kesiapan peralatan dan standar operasional prosedur atau SOP, pihak PLN juga menyiagakan 760 personelnya berasal dari petugas PLN dan mitra PLN yang akan berjaga di lokasi atau standby on site dan mobiling. Para petugas di lapangan juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti para pengurus gereja dan petugas terkait di masing-masing titik pengamanan pasokan. Masa siaga saat Natal dan Tahun Baru ini berlaku sejak 18 Desember 2021 sampai H plus 7 Tahun Baru atau 8 Januari 2022. Dalam masa siaga ini, pihak PLN juga tidak akan melakukan pemadaman untuk kegiatan pemeliharaan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak. Sementara untuk kenyamanan bersama, Wayan Udayana juga mengimbau masyarakat agar dapat segera melapor jika mengalami gangguan listrik yang dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan pelanggan. Dari Denpasar, Tim Liputan, melaporkan.